Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video kali ini video nebaktilas kenangan istri saya Iya Istri saya dulu bertempat tinggal di desa Cipaku Tepatnya Dusun Bebakan, Dharma Raja Sumedang Inilah vlog perjalanan menuju desa tersebut Yang kemarin tergenang oleh bendungan Jati Kedek Baiklah saya akan mengulas sedikit tentang desa Cipaku Menurut kontributor Abdul Malik Imanuddin yang dipublikisikan pada tanggal 3 September 2015 Desa Cipaku merupakan sebuah desa yang berada di dalam wilayah kecamatan Dharma Raja Lokasinya berada di bagian timur wilayah kecamatan dan perbatasan dengan kecamatan Jati Gede melalui sungai Cimanu Jarak dari ibu kota kecamatan sekitar 4,5 km Secara status, desa Cipaku memiliki status sebagai pedesaan dengan klasifikasi sebagai desa suadaya Secara topografis, wilayah desa Cipaku memiliki bentuk bentang permukaan tanah berupa dataran Sementara ketinggian wilayah kantor desa sekitar 246 meter di atas permukaan laut Secara administrasi, pada tahun 2013, wilayah desa Cipaku terbagi ke dalam 6 RW dan 19 RT Secara geografis, wilayah desa Cipaku dikelilingi oleh wilayah-wilayah sebagai berikut Desa Paku Alam dan Desa Jemaah Kecamatan Jati Gede di sebelah utara Desa Paku Alam dan Desa Karang Pakuan di sebelah barat Desa Cibogo dan Desa Tarunajaya di sebelah selatan Desa Jemaah di Kecamatan Jati Gede di sebelah timurnya Desa Cipaku terdapat beberapa komplek makam yang dikeramatkan Yang paling utama adalah yang dinamakan dengan situs Cipuid atau lemah Sagandu yang terletak di pinggir sungai Cibayawa Di komplek ini terdapat makam Prabu Guru Aji Putih, makam Resi Agung, dan makam Ratu Rana Inten Dewi Nawanggulan Prabu Guru Aji Putih diakini merupakan pendiri kerajaan Tembong Agung sebagai cikal bakal kerajaan Sumedang Larang Kemudian ada juga komplek makam keramat Astana Gede Di tempat ini dimakamkan Prabu Lembu Agung yang merupakan salah satu raja kerajaan Sumedang Larang Nyema Siti Sujia dan Bah Jalu Ketika benungan Jati Gede benar-benar diairi Maka wilayah Desa Cipaku menjadi salah satu wilayah desa dari lima desa yang ditenggelamkan seluruhnya Barusan kita sudah memasuki Gapura Desa Cipaku Dan ini sudah masuk wilayah yang tergenang Yang sekarang sedang surut Nampak kekeringan Pohon-pohon sudah mati Kondisi jalan tidak jauh berbeda Seperti pada saat saya terakhir ke Desa Cipaku ya Sekitar 16 Desember 2015 Yang saya upload juga di akun YouTube Mengirin Itu kondisi perpisahan terakhir saya Di Desa Cipaku Ya Alhamdulillah Sebelum Digenang Saya sudah mengukur rumah Mertua saya Ya rumah masa kecil istri saya Untuk dibuatkan sebuah miniatur Agar kelak di kemudian hari Saya ingat Dimanakah masa kecil Istri saya Dan anak saya pun Harus mengetahui Jika bakal Desa Kakek neneknya Kakek neneknya Kakek neneknya Kalau saya pulang kampung Bersama istri kesini Melihat hijau pesawahan Sekarang tinggal kering tanahnya Bangunan Bangunan Ada yang masih tradisional Ada yang sudah di tembok beton Imi lah Rumah-rumah saudara saya Rumah-rumah saudara saya Ini miniatur rumah Yang saya buat berdasarkan aslinya Untuk mengenang ketika sebelum ditinggalkan Terlihat Terlihat Keceriaan-keceriaan Yang dihadirkan Begitu natural Sedulur tetangga Entah pada kemana Inilah Tempat SD Istri saya Disana dia menimba ilmu Video ini hanya Mengenang saja Karena saya juga Menikah Dengan istri saya Di kampung ini Ketika semuanya Masih kumplit Semuanya masih ada Tetangga-tetangga pun Gotong royongnya Dan segala macamnya Masih kompak Dan sekedar untuk diingat Luas pesawahan di desa Cipaku Berdasarkan data tahun 2013 Seluas 140 hektare Dengan Luas sawah yang diairi Secara teknis Seluas 120 hektare Sisanya diairi Dengan pengairan Non teknis Dengan hasil pertanian Yang pokok adalah Padi Yang dihasilkan Dalam pesawahan Terima kasih Sudah menonton video Kenangan ini Saya hanya berbagi cerita Tentang keluarga saya Berbagi kenangan Karena Hanya warga sendirilah Yang dapat merasakan Rasa kangen tersebut Terhadap kampung kelahirannya Oke Terima kasih Jangan lupa subscribe channelnya Like and share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih